Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana negara, telah ada reporter berita satu, Rianti Rahardiana. Ya Rianti, bagaimana persiapan di sana negara jelang pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah? Ya Winda, tadi pukul 10.30 Presiden menggelar rapat dengan para pelaku pengusaha dan pebisnis dari Apindo, Kadin, dan juga Komite Ekonomi Nasional. Mereka berkumpul untuk mensinergikan ide dan saran kepada Presiden SBE mengenai dua paket kebijakan ekonomi anti krisis yang akan diumumkan siang nanti. Dan Presiden ini telah menyerahkan, tadi sebelumnya Presiden telah menyerahkan kepada Menteri terkait untuk berdiri di hadapan media untuk memberikan keterangannya mengenai dua paket kebijakan yang akan diumumkan nanti. Winda. Ya Rianti, lalu ada informasi apa seputar kebijakan ekonomi itu? Ya mengenai, menurut berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini, pemerintah ini akan mengandalkan investasi di banyak sektor seperti sektor pertambangan, agrobisnis, petrokimia, dan logam dasar. Hal ini juga termasuk memberikan, mempermudah izin perizinan-perizinan yang selama ini dinilai ketat oleh para pengusaha. Seperti halnya, di sektor migas dan mineral yang akan dipermudah perizinannya, dari 68 perizinan akan dipangkas menjadi 8 perizinan. Selain itu juga, pemerintah akan mengeluarkan aturan perpajakan yang dapat meringankan pengusaha dan stabilisasi harga pangan untuk menekan laju inflasi. Dan dari dua paket kebijakan tersebut, ini akan diperkuat dengan peraturan Presiden dan akan dilaksanakan sehari setelah diumumkan. Kemarin, staf khusus ekonomi kepresidenan mengatakan bahwa pemerintah ini optimis akan menghasilkan nilai investasi pada tahun ini mencapai angka 390 triliun rupiah. Dan pada konferensi per sebelumnya, Presiden telah mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan saat membuat RAPBN yang diperdengarkan bersama dengan anggota Dewan 16 Agustus Silam. Presiden tersebut menargetkan angka pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2014 ini mencapai ditargetkan 6,4% dan laju inflasi 4,5%. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Dan karena dalam menyusun RAPBN sebelumnya, Presiden tersebut tidak melihat bahwa akan ada gejolak atau krisis global dari Amerika yang akan cepat kuantiti easing. Dan diharapkan dua paket kebijakan tersebut akan membantu Presiden untuk mewujudkan target dalam RAPBN tersebut. Baik Rianti, kami akan terus menunggu informasi dari Anda. Rianti Rardiana melaporkan langsung dari Sanan Negara.